Pemirsa berdasarkan Inmedagri No. 54 Tahun 2021, status PPKM Kabupaten Merangin kembali naik ke level 2. Walaupun lebih dari satu bulan terakhir tidak ada penambahan kasus COVID-19 baru dan pasien COVID-19 yang dirawat tidak ada lagi. Namun hal ini lantaran capaian vaksinasi COVID-19 yang masih rendah dan menyebabkan status PPKM Merangin naik ke level 2. Hal ini juga dibenarkan oleh Bupati Merangin Masuri. Dirinya mengatakan banyak mendapat laporan jika pelaksanaan vaksinasi mulai menurun sejak Kabupaten Merangin mendapatkan predikat PPKM level 1. Yang mana kelengahan seperti ini membuat status PPKM Merangin naik. Berdasarkan Inmedagri No. 54 Tahun 2021, status PPKM Kabupaten Merangin kembali naik ke level 2. Walaupun lebih dari satu bulan terakhir tidak ada penambahan kasus COVID-19 baru dan pasien COVID yang dirawat tidak ada lagi, namun hal ini lantaran capaian vaksinasi COVID-19 yang masih rendah dan menyebabkan status PPKM Merangin naik ke level 2. Hal ini juga dibenarkan oleh Bupati Merangin Masuri. Dirinya mengatakan banyak mendapat laporan jika pelaksanaan vaksinasi mulai menurun sejak Kabupaten Merangin mendapat predikat PPKM level 1. Yang mana kelengahan seperti ini membuat status PPKM Merangin menaik. Naik level ya, jadi PPKM level 2. Ini diakibatkan karena rendahnya capaian vaksinasi kita. Maka kita akan berupaya tenaga untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi yang tercapai tanggung. Dalam upaya menurunkan kembali level PPKM ke level 1, dirinya juga telah mengumpulkan semua pihak terkait untuk menggenjat pencapaian vaksinasi di Merangin. Sehingga pada Desember mendatang, target 70% akan tercapai. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.